Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran Furman Tuhan, saya akan bacakan dari Yaakobus 5 ayat 16-18. Furman Tuhan mengatakan, Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Furman Tuhan mengajarkan bahwa, doa yang terjawab dan terkabulkan, yaitu doa yang penuh dengan keyakinan. Dengan kata lain disampaikan juga, doa yang sungguh-sungguh. Ditekankan bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dituliskan juga, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Seperti apa doa yang sungguh-sungguh? Apakah yang kata-katanya keras, nadanya tegas, mantap, dan kalimatnya tersusun rapi? Tidak demikian. Doa yang sungguh-sungguh terjadi ketika Anda memiliki iman yang kuat, yang teguh, dan tidak terombang-ambing terhadap apa yang Anda doakan. Doa yang sungguh-sungguh dan penuh keyakinan bisa jadi diucapkan dengan kata dan kalimat yang sederhana, apa adanya. Tapi dia tidak kehilangan iman, tidak luntur harapannya, dan tidak goyah terhadap apa yang didoakan. Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, akibatnya hujan tidak turun selama tiga setengah tahun. Tidak ada rumus apa yang dilakukan dalam doanya, sehari berapa kali, bagaimana kata-katanya. Rumusnya hanya satu, doanya sungguh-sungguh. Demikian pula ketika dia berdoa supaya hujan turun ke bumi, maka langit yang semula tertutup pun mencurahkan hujannya. Hari ini masih banyak berita tentang COVID kita dengar. Masih banyak orang-orang yang kita kenal, mereka mengalami COVID. Dalam kondisi yang dialami, tidak sedikit yang berkata, Kalau saya kena COVID bagaimana nanti dengan anak-anak saya? Saya masih ingin melihat mereka sukses, masih ingin melihat mereka menikah dan memberikan saya cucu, dan sebagainya. Mengapa kalau kena COVID harus dibayangi dengan kematian? Saya tidak lupa ketika di ruang isolasi, di rumah sakit itu, saya berdoa tengah malam ketika yang lain sudah tidur. Saya sambil duduk di si kursi menghadap ke bed atau tempat tidur depan saya. Saya berdoa, Tuhan, saya percaya, saya pasti sembuh, saya pasti keluar dari rumah sakit ini dalam keadaan sehat dan jadi berkat. Saya tidak memikirkan bahwa saya akan mati sekalipun teman di sebelah saya meninggal. Pada akhirnya, saya pun sembuh dan sehat. Doa saya sederhana, tidak dibalut dengan kata-kata yang indah, tapi saya bersungguh-sungguh dalam doa saya. Pergumulan apa yang masih menekan hidup Anda dan membayangi kehidupan sehari-hari? Saat ini, kita akan lakukan tindakan iman. Kita akan berdoa. Sebutkan apa yang menjadi kerinduan Anda. Kalau perlu, silakan tuliskan di lembaran kertas satu atau dua permohonan doa itu. Kita hadapkan pada Tuhan. Ingat, doa bukan supaya Tuhan itu ikuti kemauan kita. Tapi kemauan kita, kita bawa pada Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan dan kita tidak goya iman, sungguh-sungguh berdoa. Maka kita akan menerima apa yang kita doakan. Silakan ambil waktu tuliskan atau sampaikan apa yang saat ini kelihatannya tidak mungkin. Saat ini pintu seperti tertutup dan jalan pun seakan buntu. Doa Anda yang sungguh-sungguh akan membuat Anda terheran-heran dengan cara Tuhan bekerja menyediakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak yang kami sembah, yang kami kenal, yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami bawa kepadamu, kami hadapkan kepadamu ya Tuhan. Kami hadapkan kepada kedaulatanmu. Kami hadapkan kepada kehendakmu. Ini Tuhan permohonan kami masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, silakan sebutkan satu atau dua dululah. Apa yang menjadi permintaan Anda, apa yang menjadi kerinduan Anda, apa yang menjadi perkumulan Anda. Sampaikan itu dalam ucapan doa Anda. Atau kalau Anda sudah menuliskan di lembaran kertas, silakan bacakan itu di hadapan Tuhan. Tunjukkan pada Tuhan. Tuhan, ini yang aku rindukan. Tuhan, sampaikan, sampaikan, dalam beberapa detik ini, sampaikan apa yang menjadi kerinduan Anda di hadapan Tuhan. Sampaikan. Apapun itu yang selama ini menekan atau menyulitkan hidup Anda. Dan Anda tahu, tidak ada kekuatan lain yang bisa menolong selain Tuhan. Kami hadapkan padamu ya Tuhan. Segala pergumulan kami yang dihadapi oleh anak-anakmu. Apapun itu Tuhan, kau yang lebih tahu, kau yang lebih mendengar, kami sampaikan hari ini. Di dalam nama Yesus. Kiranya kau berkenan Tuhan. Kiranya kau berkenan melihat, mendengar, dan memulihkan kehidupan kami. Memberikan dan menjawab doa kami. Mengabulkan apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti apa yang menjadi kedaulatan Tuhan terjadi atas kami. Silakan Tuhan, lakukan keajaiban-Mu. Lakukan mudijat-Mu. Lakukan segala terbaik yang Tuhan sanggup untuk menolong setiap kami. Kami tidak membatasi cara Tuhan bekerja. Kami tidak membatasi cara Tuhan melakukan apapun itu. Dan kami percaya. Kuasa Tuhan Yesus yang ajaib itu. Tetap sama. Dari dulu. Sekarang. Sampai selama-lamanya. Dan kami akan terheran-heran melihat Tuhan menjawab doa kami. Kami akan terheran-heran melihat Tuhan. Begitu ajaib. Menyediakan bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami tidak goyah iman. Kami mau sungguh-sungguh berdoa. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami keajaiban dalam doa kita. Yang kita bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Terhadap hidup kita. Salam dari saya, Kira, Jodha, Limit Semua Ministri. Tetap setia sampai karis akhir. Tuhan disimu berkati. Terima kasih. Tuhan disimu berkati. Terima kasih. Tuhan disimu berkati. Tuhan disimu berkati.